Kondisional karena dengan ijasa palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum Jokowi harus terbongkar ini, karena memang gak punya kok, makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijasa fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono Ade iparnya, yang istrinya sekarang dikawedin sama Usman, ketua MK Itu asal usul, asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu Bambang Tri kalau mau jujur, yang bongkar sama Gus Nur, lewat podcastnya itu, saya diminta advokatnya Jabanin sampai sekarang nih, dua-dua tahun lebih saya bela dia Kasian Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan gara-gara ijasa palsunya Jokowi yang dia gak jujur berarti tampilkan dirinya Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada atau UGM Sigit Sunarta Menjawab sejumlah isu yang meragukan kebenaran perjalanan akademik Presiden Jokowi Dodo di universitas tersebut Salah satu isu yang beredar adalah foto ijazah Jokowi yang tidak memiliki nomor registrasi pada bagian kiri atas Bagi pihak fakultas, foto yang beredar tersebut cukup membingungkan Sebab pada salinan ijazah fisik milik universitas, tertera jelas nomor registrasi pada bagian kiri atas Kondisional karena dengan ijazah palsunya ini, karena ini bukan peristiwa politik, ini peristiwa hukum Jokowi harus terbongkar ini, karena memang gak punya kok Makanya dia dipanggil si Mulyono gitu loh Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya hari Mulyono Adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawilin sama Usman Ketua MK Itu asal usul Asal Mulyono itu dari situ, saya yang bongkar itu Bambang Tri kalau mau jujur Yang bongkar sama Gus Nur Lewat podcast dia itu, saya diminta advokatnya Jawaban ini sampai sekarang nih, dua-dua tahun lebih saya bilang dia Kasian Gus Nur dan Bambang Tri itu ditahan gara-gara ijazah palsunya Jokowi Yang dia gak jujur berani tampilkan dirinya Foto dia diganti dengan foto hari Mulyono Makanya dipanggil si Mulyono dia Presidennya yang berjalan-berjalan Sebenarnya Presiden Mulyono mestinya, bukan Jokowi Bukan nama aslinya dia Mulyono terus berganti jadi Jokowi? Enggak Bukan Kalau nama aslinya ada lagi pendapat Ada Herbertus lah Ada gitu kan gitu Sebelum dibaptis lah, sebelum apa gitu Jadi karena itu Dalam konteks ini Kejujuran, kebenaran, keadilan terus diungkar Caranya tadi gimana? Edukasi keberanian Bagaimana cara Bagaimana cara edukasi keberanian? Atau orang arif baca Albaqoro 112 Pemalsuan ini Sejak dari wali kota Siapa itu kepala sekolah Siapa itu Wakil ketua OSIS Siapa itu Teman sekelas Siapa itu Teman sebangku Wah lengkap Yang datangin jaksa Jadi Dugaan kita Pemalsuan ini Sejak dari wali kota Atau sebelum Atau sebelum Iya dong Karena kan Waktu mau jadi wali kota kan Mesti nunjukin ijazah juga Minimal SMA yang sederajat Itu Perintah undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 169 Jadi saya nggak asal om dong Ada dalilnya Itu pasal ayatnya panjang tuh Ada A, B, C, D, E, F, G, I Kalau nggak salah sampai Q tuh Yang A itu Pemimpin harus bertakwa Itu satu Nomor A tuh Nah itu aja Jadi persoalan tuh Tapi Banyak orang yang bertakwa kepada Jokowi Ya Tidak kepada Allah Apa buktinya pada takut dengan Jokowi? Hehehe Ya Bukan kita sobrani Enggak lah Kalau Jokowi nya bener presiden Kita takut Tunduk Kalau bener Kalau nggak bener Masa tunduk kepada ketidakbenaran Nah itu musrik Gitu ya Nah Jadi awal dan akhir Allah maha tahu Nah akhirnya kayak apa tadi ya Pertanyaan Adinda Arif Nugroho Ya saya nggak tahu yang maha tahu Allah Yang saya tahu Saya tetap berproses Memperjuangkannya Sampai Menjadi Fakta hukum yang Terang Benderang Hehehe Begitu bahasa kuhab soalnya Jadi penyelidikan Penyidikan Intinya adalah Untuk mengungkap satu peristiwa Hingga terang benderang Hehehe Dan menentukan siapa tersangkanya Hehehe Itu rumusan penyidikan Diada dalam Kahu api Eh kahu kuhab Kuhab Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Saya ingin terangkan Event-eventnya itu Sekarang ini event saya yang ketiga Karena yang pertama Tahun 2021 akhir Saya bikin gugatan Atas dasar Surat kuasa Dari Bambang Tri Dan Gus Nur Ketika mereka Mempodcast kan Satu peristiwa Yang menurut penelitian Dari Bambang Tri Jadi bukunya Jakarta Undercover 2 Dia yang pertama Juga udah diadili tuh Undercover pertama itu Tentang jati diri Jokowi Yang dugaannya ada unsur PKI nya Kemudian yang Undercover kedua ini Tentang khusus ijasa palsu Gitu loh Itu supaya jelas masyarakat Muslim punya tuh Buku itu Saya tahu Saya malah dokumen aslinya Aslinya Nah oleh karena itu Event yang pertama Gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nah ketika berlangsung pengadilan Baru sidang pertama Bambang Tri Dan Gus Nur Hadir dan segala macem lah Karena Pertama kan perdana itu Tapi yang kemudiannya Kedua ketiganya itu Tidak bisa hadir Karena ditangkap Saya waktu itu kecewa betul Dengan keadaan itu Tapi saya menurunkan Apa hikmahnya Allah Kan takdir tidak mungkin Terjadi tanpa izin Allah Nah izin Allah Terjadi dia ditangkap Oleh pihak kepolisian Menurut peristiwa hukum Itu berubah Statusnya tadi hukum perdata Berpindah menjadi hukum pidana Karena udah ada Tindak pidana yang diduga oleh polisi Bahwa ini Berita hoak Yang bikin onar Pasalnya 14 Pasal 15 Undang-undang nomor 1 Tahun 1946 Jelas itu tuduhannya Itulah yang dituduhkan oleh jaksa Sebelumnya oleh polisi tentunya Yang menariknya itu Hari itu dipanggil sebagai saksi Hari itu juga Langsung jadi tersangka Itu luar biasa itu Jolimnya loh Mestinya kan diperiksa dulu Sebagai saksi Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like